Itu tidak dilakukan oleh Anies, tapi kemudian ini kok terus menurut, dicapkan oleh Anies. Ini menurut saya adalah dolim. Itu dolin. Dolun mudilun kata istilah agamanya. Sesat dan menyesatkan. Eyangnya Anies Baswedan itu, setelah jadi Indonesia, partai Arab dibubarkan, membubarkan diri kok. Kita sudah menjadi Indonesia. Wis orang atas dasar etnik, karena wis menyadari kemajemukan. Memang itu bukan Anies yang bawa porinidates. Memang itu bukan Anies yang bawa porinidates. Saat Jakarta dalam suasana gonjang-ganjing, Bapak Ibu di mana? Dan Bapak Ibu semua bisa menceritakan, saya hadir di setiap pergerakan untuk mengembalikan keadilan di Jakarta ini. Kelompok identitas akan menggunakan stempel calon Islam pada calon tertentu. Dan menciptakan pembelahan dan polarisasi. Begitu dipakai isu agama, calon Islam, maka otomatis pemilih kita akan terbelah. Jadi politik identitas ini harus dilindungi. Itu hak asasi manusia. Melanggar daripada hak asasi manusia, itu adalah menghalangkan politik. Bukan suatu keharaman ya? Bukan suatu keharaman. Justru MUI menyatakan, memisahkan agama dan politik itu haram, bukan dinyatakan sebagai orang Islam lagi. Jadi ada hasil surpi yang menggamparkan sikap intoleran masyarakat kita sekarang meningkat. Begitu juga sikap radikal meningkat. Keagamaan itu iya. Tapi narasi, kemudian menyebut-nyebut, itu kan tidak ada. Nah, ini sebetulnya asal-muasanya karena Ahok. Nah, Ahok itu sudah fakta bahwa dia salah. Artinya kita sebagai bangsa harus antisipasi menjadi semakin dewasa sesudah ngalami. Di mana ada orang memanfaatkan identitas, isu-isu cara itu, ya tentu kita harus himpau. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem pasang badan Medela Anies Baswedan terkaitu dengan politik identitas yang dialamatkan kepadanya. Dalam safari politik, usai dideklarasikan sebagai baca pres, menyambut kontestasi pil pres 2024. Partai Besutan Surya Palau ini bahkan menuding jika politik yang berpotensi memecah belah sesama anak bangsa itu justru dimainkan oleh Kubu Basufi Caya Purnama alias Ahok pada Pilkada 2017 silam. Anies Baswedan sejauh ini dinilai punya jejak kotor, memainkan politik identitas. Seharusnya, wujud kecintaan pada Indonesia bisa diwujudkan melalui cara mencalonkan negarawan yang berpikir dan berbuat untuk membenahi bangsa. bukan mencalonkan orang dan sosok yang punya jejak politik yang kotor dengan politik identitas. Ini politik identitas yang semakin memanas, berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Ujung dari proses itu akan terjadi benturan konflik horisontal di tengah masyarakat. Gatuh DPP Partai Nasdan, Efenik Khoiri atau Gussoy menyampaikan bahwa Anies Baswedan tidak pernah bermain politik identitas saat Pilkada DKI Jakarta. Sab yang salah alamat, salah alamat karena sebetulnya sebelum ada Pilkada DKI, itu kan hal-hal seperti itu kan tidak ada. Pada siapa ada politik identitas, ini gara-gara Pilkada DKI. Misalkan ditafsir, aku karu kue mumsuan, gitu kan. Padahal kan opo-opo. Pokoknya selama orang berpolitik itu masih menggunakan politik identitas, ke depan yang seperti ini akan terus terjadi. Pasti. Bahwa walaupun laporan-lapor tidak memenuhi syarat material, namun ditinggal dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis. Saya bersyukur pada hari ini bisa kemana bersunjuk di masjid dan insya Allah mau bertambah. Politik identitas itu bukan bagaimana menunjukkan identitas kamu itu siapa, tapi bagaimana menggunakan politik untuk mengharamkan dan menghalangi hak-hak orang untuk berpolitik, menjadi pemimpin, menjadi elit, untuk ikut pemilu karena identitasnya. Kita memerlukan tokoh-tokoh yang bisa memberi contoh, tokoh-tokoh yang bisa mendidik, dan membangun kesadaran kebangsaan supaya aspek negatif dari identitas itu tidak merusak. Terima kasih atas doanya, atas dukungannya, yang selama ini diberikan. Banyak hal yang terjadi di Jakarta ini. Alhamdulillah, mungkin kita, tadi tidak ada dari Padas belum ya, jadi kita mungkin mau sedikit ada nasihat-nasihat mungkin dari Padas atau lain. Mari kita bersama-sama kita tegakkan syariah, kita tegakkan kilafah. Amin. Demikian dari Sentul International Convention Center, saya Zulkarnain, HTI Channel, melaporkan. Tapi jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas. Dan kayaknya orang-orang bodoh yang gak pengen jadi pemimpin itu masih menggunakan praktik-praktik seperti ini. Politik identitas itu jahat. Kejahatan yang menurut saya agak susah termaafkan dalam konteks berpikir tentang Indonesia. Sejumlah spanduk yang berisi ujaran kebencian dan provokatif bertebaran di sejumlah wilayah di Jakarta. Insiden warga yang meninggal tidak disolatkan di rumah ibadah mendorong polisi memeriksa sejumlah pihak. Sebaliknya lawan politiknya Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang dituding memainkan politik identitas. Yang main politik identitas itu Ahok, bukan Anis. Ahok mengutip salah satu ayat di surat Al-Mahidah padahal non-muslim. Kata Gus Coy. Ketika PLK dan DKI kasus Ahok itu, nah itulah kemudian muncul. Nah sebetulnya kalau kita teliti ke belakang, sebetulnya munculnya itu kan karena statement Ahok. Semula kan tidak ada. Jadi ada hasil surat yang menggambarkan sikap intoleran masyarakat kita sekarang meningkat. Begitu juga sikap radikal meningkat. Yang terjadi belakangan ini? Itu yang terjadi dalam gerakan politisasi identitas di Indonesia sekarang menurut saya. Jadi orang rame-rame menghisap itu, mengeksploitasi itu sembau agama untuk kepentingan perjuangan politik. Akhirnya agama sendiri pun kemudian menjadi korban. Gus Coy menuturkan bahwa pernyataan Ahok itu pun mengundang reaksi pendukung Anies Baswedan. Dia bilang bakal calon presiden yang diusung Nasdem tidak pernah mengutip ayat agama. Lalu kemudian pendukung-pendukung Anies. Bukan Aniesnya lu ya? Iya. Kalau kita teliti ya, statement Anies mulai jadi calon gubernur ya sampai hari ini gitu. Narasi keagamaan, narasi keislaman, kecuali substansi keagamaan itu iya. Tapi narasi, mengisalkan dalil-dalil itu kan, kemudian menyebut-nyebut itu kan tidak ada. Nah, ini sebetulnya asal-muasalnya karena Ahok. Nah, Ahok itu sudah fakta bahwa dia salah. Apalagi membawa politik-politik sara. Tidak. Jangan. Sebelumnya salah satu warga Pondok Pinang diduga dipaksa menandatangani surat pernyataan akan memilih salah satu calon gubernur DKI Jakarta jika anggota keluarganya ingin disolatkan jenazahnya oleh pengurus masjid. Ingat, jangan disepelekan ini gerakan radikal, gerakan sara. Nah, ini tidak boleh. Ini harus kita kelola. Aksi Ahok itu kemudian direaksi oleh pendukung Anis. Anis tidak pernah mutip ayat-ayat agama dalam kampanye diangkeroknya Ahok. Tapi Anis yang dituduh. Kok aneh? Kata Gus Coy. Dan jangan yang sesungguhnya bukan melekat pada dirinya sebagai pembawa politik identitas keagamaan atau menjual agama dalam konteks politik. Itu tidak dilakukan oleh Anis. Tapi kemudian ini kok terus menurut dicapkan oleh Anis. Ini menurut saya adalah dolim. Itu dolim. Dolun mudilun kata istilah agamanya. Sesat dan menyesatkan. Sudah jelas sekali di Al-Maida cara memilih pemimpinnya. Dan mudah-mudahan kita sudah konsisten setelah ini. Tidak akan memilih pemimpin. Tadi. Siap? Siap! Yang saya hormati Sohibul Beit dan Bapak Ibu semua Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini Satu saat akan bisa bercerita pada anak-anak Bapak Ibu semua Ayah, Ibu, saat Jakarta 2016-2017 harus mengambil keputusan Saat Jakarta dalam suasana gonjang-ganjing Bapak Ibu di mana? Dan Bapak Ibu semua bisa menceritakan Saya hadir di setiap pergerakan untuk mengembalikan keadilan di Jakarta ini Memang itu bukan Anis yang bawa pori ini Memang itu bukan Anis yang bawa pori ini Saat Jakarta dalam suasana gonjang-ganjing Bapak Ibu di mana? Dan Bapak Ibu semua bisa menceritakan Saya hadir di setiap pergerakan untuk mengembalikan keadilan di Jakarta ini Memang ada sekelompok masyarakat pendukungnya mungkin iya Tapi itu kan mereka tidak diproses secara hukum Sehingga tidak ketahuan salahnya ada di mana Lalu mudilon sesat dan menyesatkan Kalau memberi cap kepada Anis sebagai Bapak politik Hal senada diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Atau Wasek Jen Persaudara Analuni Atau PA212 Novel Mamumin Bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo Baru-baru ini justru terkesan anti terhadap agama Sayanya titip pada calon-calon Presiden Calon-calon Wakil Presiden Yang juga hadir di sini Saya tidak mau sebut siapa Dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini Kita harus semua menjaga Agar kondisivitas situasi politik itu tetap adem kalau bisa Kalau tidak bisa paling banter ya anget tapi jangan panas Akan tapi kami harapkan seluruh panitia yang berkaitan dengan capres Itu menjaga agar masjid tetap digunakan sebagai tempat ibadah Dan bukan penggunaan politik praktis Jangan sampai kemudian ada acara dadakan di masjid Cara alasan respon publik atau acara tempat ibadah Identitas Indonesia tidak pernah dilepaskan dari agama Dengan melepaskan politik identitas Maka jelas mengarahnya menjadi anti agama atau komunisme Kata Novel Jadi masalah politik identitas Ini saya melihat memang tadi disebut-sebut Ahok Memang muaranya berawal dari kasus Ahok Tentang penistaan agama disitulah terbelah Kelompok pendukung penista agama dan kelompok yang membela agama Politik identitas itu bukan menunjukkan identitas kita Kesukuan kita, agama kita, organisasi kita Baca Assalamualaikum sama Walaikum Salamnya aja Kadang-kadang sudah beda-beda kan mas Itu silakan aja Tapi yang menjadi tantangan adalah Bahwa politik identitas yang selama ini Kita anggap menjadi benalu dalam politik demokrasi kebebasan sipil kita nih mas Hasim Artinya kita sebagai bangsa harus antisipasi menjadi semakin dewasa Sesudah ngalami Dimana ada orang memanfaatkan identitas Isu-isu cara itu Ya tentu kita harus simpau Seorang mungkin disebut menakit Seorang mungkin disebut menakit Yang menjadikan orang kapir Yang menjadikan orang kapir Sebagai pemimpin Sebagai pemimpin Ancaman kawabat Ancaman kawabat Menakit dan kapir Menakit dan kapir Masuk dalam neraka jahat Masuk dalam neraka jahat Novel mengklaim Indonesia berdiri atas semangat agama yang bergelora Saat melawan penjajah prakemerdekaan Bangsa Indonesia sulit disatukan tanpa adanya semangat itu Oleh karenanya Novel menyebut Lahirnya Indonesia adalah dari kepentingan politik agama yang otomatis Menjadi lekat sebagai politik identitas Nah kelompok peminista agama ini luar biasa Yang mereka akhirnya gagal Untuk daripada membela Ahok Yang Ahok harusnya penjara Kemudian juga kalah Tapi mereka belum move on sampai saat ini Mereka terus bagaimana mengupayakan kelompok-kelompok Daripada pendukung-pendukung Yang membela agama Allah berdasarkan Pancasila Karena negara ini adalah negara identitas Menghilangkan negara Menghindarkan identitas sama juga menghilangkan Pancasila Politik identitas Mengadu-adu emosi rakyat Dengan identitas yang sangat standar mengenai perbedaan agama Perbedaan suku Etnik dan sebagainya Itu menjadi sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia Negara ini merdeka atas dasar Rahmat Allah yang Maha Kuasa Dan sedegi landasannya adalah ketuhanan yang mahasiswa Sehingga jelas berdirinya negara ini Atas semangat agama yang bergelora Tandas Novel Bamumin Negara ini adalah negara ketuhanan yang mahasiswa Pancasila ketuhanan yang mahasiswa Boleh dilepaskan dari unsur apapun Mau ekonomi Maupun politik Mau budaya Semuanya harus punya identitas adalah Pancasila ketuhanan yang mahasiswa Itu sudah harga mati Ketika orang memanfaatkan identitas kelompok itu Bukan untuk memperjuangkan kepentingan semua Tetapi untuk menonjolkan kelompoknya Dan merendahkan yang lain Menafikan yang lain Dan akhirnya merusak demokrasi Dengan ini Dengan ini Kami mendeklarasikan diri Kami mendeklarasikan diri Berkualjiban Berkualjiban Untuk memenangkan Untuk memakai Sangat agama Saya ingatkan kepada para capres dan cawapres Untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul Paling banter anget dikit Syukur bisa adem Kita menghimbau Bukan hanya kepada Pak B Tapi seluruh calon presiden Yang akan kemudian melakukan Kegiatan itu sosialisasi dan kawan-kawan Agar tidak menggunakan Fasilitas tempat ibadah Karena fatwa MUI sampai saat ini Masih berlaku Tahun 2005 nomor 7 Sekolahisme itu harap Memisahkan politik dari agama Adalah harap Jadi sudah kewajiban kita Umat Islam Ataupun siapapun yang beragama di Indonesia Tidak boleh dilepaskan daripada identitas Karena negara ini beridentitas Yaitu ketuhan yang maesah Melepaskan identitas negara ini Itu bisa dicerugai Ingin menghapuskan ideologi bangsa Dan itu sudah tertuang Dan di Jakarta Banyak yang ke Jakarta Bisa ingin saya sepawahi satu hal Kita berikhtiar Untuk bisa menghadirkan Keadilan sosialisasi Kita tidak ingin Karena ini terjadi ketimpangan Terus-terus Kita ingin jaga Dan langkah-langkah yang dilakukan Tidak selalu disambut Dengan kegiatan kita Dan berbagai kekuatan Yang ada di kota ini Tapi insyaallah Kita selalu menyandalkan Satu-satunya Andal kita Hanya Allah Jalankan semua Walaupun Menhadapi tantangan yang berat Kawakal Allah Jadi politik identitas ini Harus dilindungi Itu hak asasi manusia Melanggar daripada hak asasi manusia Itu adalah Bukan suatu keharaman ya Bukan suatu keharaman Justru MUI Menyatakan Memisahkan agama politik itu haram Bukan dinyatakan Sebagai orang Islam lagi Terima kasih Pemimpin yang siap untuk Mensejahterakan rakyatnya Pemimpin yang siap Menjaga bangsa dan negaranya Pemimpin yang jauh dari Gustah dan pintar janji Pemimpin yang jauh dari Sikap bertokokoh bohongan Dan sikap diskriminatif Pemimpin yang jauh dari sikap Penjolingan terhadap rakyatnya sendiri Terkait polemik politik identitas Yang dialamatkan kepada Anies Baswedan ini Budayawan senior Brutet Kartar Jasa Pernah menyinggung keras Salon pemimpin yang masih Menggunakan politik identitas Menjadi tamu Bahciwo Rotshow Di kanal youtube Suciwo Tejo Budet pun meregaskan Orang yang berpolitik Dengan menggunakan politik identitas Akan seterusnya memakai Cara itu dalam berpolitik Selama orang berpolitik itu Masih menggunakan politik identitas Kedepan seperti ini Akan terus terjadi Ujar Budet Misalkan ditafsir aku Karukwe mungsuan Selama orang berpolitik itu Masih menggunakan politik identitas Kedepan yang seperti ini Akan terus terjadi Pasti Dengan konstelasi yang ada sekarang ini Kita harus siap-siap dengan Kemungkinan polarisasi ekstrim lagi 2024 yang akan datang Manapun pasangan yang akan bertarung Di putaran kedua Pasti dimanfaatkan oleh Dan akan bekerja sama dengan Kelompok-kelompok identitas Seperti PA212 Dan ustadz seperti UAS Ia menyebut Mereka yang ingin menjadi pemimpin Dengan memakai praktik politik identitas Merupakan orang-orang bodoh dan jahat Dan kayaknya orang-orang bodoh yang kepingin menjadi pemimpin itu Masih menggunakan praktik politik seperti itu Jahat Tegasnya Dan kayaknya orang-orang bodoh yang kepingin menjadi pemimpin itu Masih menggunakan praktik-praktik seperti itu Politik identitas itu jahat Sejumlah spanduk yang berisi ujaran kebencian dan provokatif Bertebaran di sejumlah wilayah di Jakarta Insiden warga yang meninggal Tidak disolatkan Di rumah ibadah mendorong polisi Memeriksa sejumlah pihak Menurutnya Politik identitas UAS merupakan kejahatan yang susah termaafkan dalam konteks berpikir Indonesia Kejahatan yang menurut saya agak susah termaafkan dalam konteks berpikir Indonesia Tentunya Kejahatan yang menurut saya agak susah termaafkan dalam konteks berpikir tentang Indonesia Soalnya UASnya udah eksplisit kemarin Dalam pertemuan jaringan alumni timur tengah Indonesia UAS sudah mengatakan dengan eksplisit Kita harus merebut posisi politik Ucapan saya telah memenangkan beberapa talon Nah kemudian salah satu tokoh dari jaringan alumni timur tengah Indonesia Yang juga bicara bahkan mengatakan 2025 akan lahir khilafah Namanya Bahtiar Nasir Tokoh PA212 Mereka sendiri yang mengatakan di forum jati itu di hotel tempaka Ini diakui oleh badan-badan intelijen besar dunia Bahwa 220 ke atas Silafah Islamnya akan kembali memimpin dunia ini Sudah jelas sekali di Al-Maida Cara memilih pemimpinnya Dan mudah-mudahan kita sudah konsisten setelah ini Tidak akan memilih pemimpin Lebih lanjut Butet pun mengaku sakit hati dengan mereka yang melakukan kejahatan politik identitas tersebut Bahkan kata Butet Kartarajasa Dirinya tak akan memaafkan salon pemimpin yang berpolitik memakai politik identitas tersebut Saya itu sakit hati sama kawan-kawan itu Di kejahatan itu Tak termaafkan sampai hari ini Ujarnya Saya itu sakit hati saya sama kawan-kawan yang menggunakan metode kejahatan itu Belum termaafkan sampai hari ini Marah banget Bayangkan Orang Indonesia loh Orang leluhur bangsa Bung Karno dan lain-lain Dan kawan-kawan itu Memimpikan kemajemukan Debat silahkan Debat gagasan Debat ide Membawa negara ini lebih baik Silahkan Tapi jangan sampai panas Apalagi membawa politik-politik sara Tidak Jangan Politisasi agama Tidak Jangan Bahwa semua orang harus paham dan dapat menahan diri Untuk tidak melakukan apapun bentuk kampanye Atau sosialisasi diri Sebab saat ini bukanlah waktunya untuk berkampanye Eyangnya Anies Baswedan itu Setelah jadi Indonesia Partai Arab dibubarkan Membubarkan diri Kita sudah menjadi Indonesia Wais orang atas dasar etnik Karena wais menyadari Kemajemukan Yang saya hormati Sohibul Beid Dan Bapak Ibu semua Bapak Ibu semua Yang hadir di tempat ini Satu saat akan bisa bercerita pada anak-anak Bapak Ibu semua Kelompok identitas akan menggunakan stempel calon Islam pada calon tertentu Dan menciptakan pembelahan dan polarisasi Begitu dipakai isu agama calon Islam Maka otomatis pemilih kita akan terbelah Kurang apa Berjuang mereka itu Nanti jadi negara Indonesia Dan kita hidup Dalam payung besar Indonesia yang majemuk Nah kalau saya ingin mati Perkecil Politik identitas Asum Ayah Ibu Saat Jakarta 2016-2017 Harus mengambil keputusan Saat Jakarta dalam suasana Gonjang-Ganjing Bapak Ibu di mana Dan Bapak Ibu semua Bisa menceritakan Saya hadir di setiap pergerakan Untuk mengembalikan keadilan di Jakarta ini Kita sudah merasakan Dan itu terbawa lama Hindari ini Lakukan politik-politik gagasan Politik-politik ide Tapi jangan masuk ke Politik sara Politisasi agama Politik identitas Sangat berbahaya bagi negara sebesar Kita Indonesia yang sangat beragam Setiap orang diwajibkan Untuk memberikan pendidikan politik Menciptakan iklim yang sejuk Dan penyelenggaran pemilu Walaupun hendak melakukan kampanye Ya dia gak punya kapasitas Randwi Katurangan lah Wiji Dugul dari Presiden Pokoknya pertama itu merah putih Mas jelas gitu Kepada orang-orang yang melakukan Kejahatan kemanusiaan di masa lalu itu Itu tidak termaaf Itu yang membelah bangsa Menciptakan pembelahan Dan polarisasi Yang semakin ekstrim Silahkan lihat hasil Pilpres 2014-2019 Sangat bisa dibandingkan Kenapa bisa dibandingkan? Capresnya sah Sama Jokowi dan Prabowo Mungkin sekali Politik identitas itu Akan dimanfaatkan Seperti pernah di DKI Ya itu dipicu lagi oleh DKI kan Kita menghimbau Bukan hanya kepada Pak AB Tapi seluruh calon presiden Agar tidak menggunakan Fasilitas tempat ibadah Yang ketika jaringan itu bekerja Hasilnya sungguh dahsyat Dan jaringan itu adalah Masjid Jadi sejumlah Khotib Para ulama Ustadz Yang mengisi kegiatan-kegiatan di masjid Termasuk dan terutama Sholat Jumat Itu bukan hanya menyerukan Ketakwaan Tetapi dilanjutkan dengan Seruan-seruan Politik Terus-menerus disampaikan Ketika hari pencoblosan tiba Ternyata melekat Semua politisi Semua pejabat Tidak boleh menggunakan Sara Untuk kepentingan Jaka PT Ini tidak boleh dibiarkan Harus dibimbing rakyat ini Oleh para pemimpin Untuk tidak Menggunakan Isu Sara Kalangan artis juga banyak sekarang Yang mengidolakan Pendegakan Hilafah Ini kan Mereka punya Punya power Untuk mempengaruhi lingkungan Dan ini kita sekarang Diam kepada mereka Sementara itu Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Urhanuddin Muhtadi Politik identitas Dengan strategi post rat Yang ternyata yang ternyata Lebih efektif Dalam Pilpres 2019 lalu Politik identitas Menjadi winning template Yang biasanya dikawin-kawinkan Dengan strategi post rat Dianggap lebih bertuah Secara elektoral Jika dibandingkan dengan data dan fakta Kata Urhanuddin Muhtadi Jadi politik identitas itu kan Satu politik yang menggunakan Kesamaan identitas Sebagai cara Mendongkrak elektabilitas Dan biasanya satu paket Dengan post truth Pasca kebenaran tadi Maraknya isu-isu identitas Yang membelah masyarakat Tuturnya Tidak bisa dilepaskan Dari gejala global Pasca kemenangan Viktor Orban Di Hungaria Tahun 2010 Brexit di Inggris 2016 Donald Trump di Amerika Serikat 2016 Milo Siman di Ceko 2018 Dan Jair Bolsonaro di Brasil 2018 Saya sebut Kita terkena residu Dari fenomena global Karena memang terjadi Di mana-mana Di Eropa itu Partai-partai kanan Mengalami kenaikan tajam Bahkan Kemarin Macron itu Sempat Hampir saja goyang Melawan si Libe Kemudian Kita tahu Sudah menghasilkan Entah itu Kemenangan Brexit Kemenangan Donald Trump Jair Bolsonaro Di Brazil Ada banyak contoh Yang menunjukkan Post truth Dengan skema Politik identitas Menampakan keberhasilan Politik identitas Lanjutnya Telah terbukti Melahirkan Polarisasi Yang tajam Tur Hanudin Menyebutkan Exit poll Indikator politik Terhadap 2975 Responden Yang mencoblos Pada 17 April 2019 lalu Memberikan gambaran Bagaimana terbelahnya Masyarakat Indonesia Indikator menemukan Bahwa kelompok Muslim Tradisionalis Dan non-Muslim Cenderung memilih Joko Widodo Ma'ruf Amin Sedangkan Muslim Modernis Cenderung memilih Prabowo Subianto Sandiaga Uno Imbu Burhanuddin Makanya Karena politik Identitas Pemilih sudah memutuskan Pilihan jauh sebelum Masa kampanye terbuka Dimulai Jelasnya Bagaimanapun 2017 Waktu pilkada DKI Jakarta Kemarin Banyak scholars Banyak sarjana Saya salah satunya Yang percaya Bahwa Kemenangan gubernur DKI Jakarta Kemarin Itu ditentukan oleh Kesamaan politik Identitas Data saya menunjukkan 34% Pemilih Itu memilih Mas Anies Karena faktor Kesamaan agama Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo Mengingatkan Semua pihak Agar tidak Membiarkan Politisasi agama Terjadi Dalam pemilu 2024 Dia meminta Pada ruang Yang diberikan Untuk Politisasi agama Kita tidak bisa Bersantai-santai Dengan politik Identitas Politisasi agama Politik Sara Jangan memberikan Ruang Apapun Kepada ini Kata Jokowi Dalam acara Konsolidasi Bawaslu Sabtu 17 Desember 2022 Jokowi Mengatakan Politik Identitas Hingga Politisasi Agama Sangat Berbahaya Dia menyebut Hal itu Dimanfaatkan Pihak Bertentu Untuk Merusak Persatuan Sangat Berbahaya Sekali Bisa Menjadi Peluang Pihak Lain Memecah Belah Keutuhan Negara Kita Keutuhan Kita Sebagai Langsa Ucapnya Jokowi Pun meminta Bawaslu Bekerja dengan Cepat Dan Responsif Dalam Menangani Setiap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 Selain Cepat Dan Responsif Kata Jokowi Bawaslu Juga Harus Bekerja Sesuai Koridor Hukum Bekerja Cepat Responsif Dan Selalu Berada Koridor Hukum Tuturnya